Di dalam beragama kita wajib bermalhab Gak bisa kalau tidak bermalhab Orang itu kalau tidak bermalhab Biasanya hatinya kasar Hatinya keras Saya Tahun kemarin Bulan Maret Diundang ke Jawa Tengah Kebetulan waktu itu yang berkumpul Itu Ustadz-Ustadz Wahabi Ada alumni Yaman Alumni Saudi Alumni mana-mana Sekitar 50 orang Mereka Ngajak saya Minta saya Berbicara Perbedaan Akhidah Ahlus Sunnah Dengan Akhidah Wahabi Saya terangkan waktu itu Perbedaan tentang Sifat 20 Dan Tauhid 3 Wahabi Saya terangkan Mulai habis Jumat Sampai Maghrib Cuma istirahat Solat Ashar Lalu dilanjutkan lagi Sampai menjelang Maghrib Istirahat Makan Waktu itu Saya tanya sama mereka Tapi mereka sekarang Sudah lembut-lembut Sudah meninggalkan Ajaran Wahabi 50 Ustadz ini Apa kata mereka Betul Kiyai Kami dulu ketika Tidak bermadhab Hati itu keras Hati itu kasar Hati itu keras Buktinya keras Semua orang Selain kelompok saya Dianggap Calon penghuni neraka Dan saya ini Dan kawan-kawan Satu-satunya Calon penghuni surga Waktu itu Terus bagaimana Dan kami menganggap Amalan-amalan Orang Ahlus Sudah itu Tidak punya dalil Bidak Akhirnya Kami belajar Fikih Madhab Syafi'i Terus Setelah belajar Fikih Madhab Syafi'i Ternyata Dalil-dalilnya Lengkap Dan ternyata Setelah belajar Madhab Syafi'i Hati kami menjadi lembut Tidak bisa orang Tidak bermadhab Orang itu Kalau tidak bermadhab Tidak bisa mendalam Pengetahuannya Dalam bidang ilmu Fikih Tidak bisa Kalau mau mendalam Pertama harus Menekuni satu madhab Baru pindah Ke madhab-madhab lain Kalau tidak Menekuni satu madhab Semuanya dibaca Kacau ilmunya Tidak sistematik Apalagi anti madhab Nah Kelompok anti madhab ini Golongan yang anti madhab Ini biasanya Membawa slogan Kembali pada Quran Dan hadis Dan ini pelecehan Saudara Ajakan kembali Pada Quran dan hadis Mengapa? Ini menganggap Orang-orang di luar dia Tidak ikut Al-Quran dan hadis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah kami memulai pesantren Nurul Azhar di Jalan Ceku Mahmud ternyata banyak masyarakat yang ingin anaknya juga ikut pesantren di Nurul Azhar tapi daya tampungnya tidak bisa memadai banyak orang Alhamdulillah hari Selasa 28 Desember 2021 kami diamanahkan kembali untuk mengelola tanah wakaf 2 hektare di Jalan Tengku Maharatu Kelurahan Tengku Maharani Cematan Rombai Barat Kota Pekanbaru Insyaallah tanah 2 hektare yang terhampar di belakang ini akan kita bangun pesantren Nurul Azhar 2 sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa ditampung untuk belajar ilmu agama di sini mereka menghafal Quran mereka belajar cara membaca kitab-kitab yang menjadi referensi ilmu Islam kita menyebutnya kitab kuning dan mereka kita latih kemandirian berjiwa sosial dan aktif dalam berdakwah di masyarakat Bapak Ibu bisa support Wakaf Pembangunan Pesantren Nurul Azhar 2 melalui rekening Bank Mu'amalat 2210666666666 kali atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat atau Bank Syariah Indonesia BSI 1476666666 mohon ditambahkan kode 01 di ujung transfer Bapak Ibu kemudian konfirmasikan kepada admin Yayasan Tabung Wakaf Umat hubungi 0852 6541 6060 admin Yayasan Tabung Wakaf Umat semoga di akhirat ini yang perjumpakan kita dengan Nabi Muhammad SAW berkah selalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuliah malam yang disiapkan makanan kambing itu saya ingat karena dulu banyak kambingnya disini yang kedua kita lanjutkan dengan kuliah subuh dengan tema hukum bermadhak mengapa kita membicarakan masalah bermadhak umat Islam di Indonesia ini sejak awal mengikuti golongan ahlus sunnah wal jamaah dan pola kehidupan mereka dalam beragama mengikuti sistem bermadhak di dalam fiqih kita mengikuti malhab Imam Syafi'i di dalam akidah mengikuti malhab Imam Ash'ari dalam tasawuf mengikuti malhab Imam Junid al-Baghdadi ini dalam sistem keagamaan dulu seluruh umat Islam Indonesia sebelum Indonesia lahir seperti itu kemudian kira-kira lebih dari 150 tahun yang lalu tiga aliran berkembang di Indonesia yang pertama aliran Wahabi Wahabi ini pertama kali masuk di Indonesia yang menyebar itu di Padang Sumatera Barat tetangga dengan Riau Wahabi dengan masuknya Wahabi pecah peperangan yang namanya Perang Padri Perang Saudara Umat Islam karena perbedaan mazhab karena Wahabi ini anti mazhab kemudian Syiah Syiah masuk ke Indonesia kalau Syiah ini masuknya bukan ke Sumatera tapi yang tercatat itu di Surabaya di Jakarta daerah-daerah sekitar Jakarta Surabaya itu Syiah lalu juga bermunculan aliran-aliran lokal Syiah ini beda dengan Ahlus Sunnah mazhab fiqihnya beda mazhab akidahnya beda dan sama-sama seperti Wahabi anti ajaran Tasawuf lalu berkembang pula aliran lokal apa aliran lokal yang berkembang aliran kebatinan waktu itu kebatinan ini mengaku-ngaku ikut Tasawuf tapi mengajak tidak sholat tidak sholat tidak puasa dan tidak mengerjakan syariat Islam kalau ada azan di masjid cukup ingat Allah nyebut Allah itu sudah sholat katanya ini kebatinan ini dulu nah kemudian dulu awalnya tiga aliran yang berkembang di negeri kita sekarang sudah hampir 200 tahun kira-kira kalau 200 tahun yang lalu ada tiga orang sekarang anak cucunya ada berapa kira-kira tak bisa dihitung dulu aliran di luar Ahlus Sunnah ada tiga sekarang sudah bukan tiga mungkin ada tiga ribu sekarang anak cucunya di Indonesia nah kita mengapa Ahlus Sunnah ini dari dulu memang polanya dalam beragama mengikuti sistem bermazhab mazhab itu artinya apa mazhab itu artinya mazhabba ilaihi al-imam waktarahu minal ahkam hukum-hukum yang diambil dan dipilih oleh seorang imam misalnya imam syafi'i mazhab imam syafi'i artinya hukum-hukum yang diambil dan dipilih oleh beliau karena hukum-hukum itu sebelumnya sudah ada lalu kemudian beliau milih kita ini kalau solat subuh mazhab syafi'i baca kunut kalau mazhab di luar syafi'i tidak baca kunut Hanafi dan hambali tidak baca kunut kalau maliki dan syafi'i baca kunut mengapa begitu sebelum empat mazhab ini lahir orang solat subuh ada yang baca kunut ada yang gak baca kunut memang cuma kemudian dalam perjalanan imam malik dan imam syafi'i berpendapat mazhab yang kuat yang hadisnya kuat itu yang baca kunut kata imam Hanafi dan imam hambali yang kuat yang gak baca kunut akhirnya sama-sama milih satunya pilih yang baca kunut satunya yang milih yang gak baca kunut awalnya begitu maka terbangun yang namanya malhab nah sekarang di negeri kita malhab ini sudah tidak satu tapi sudah yang berkembang ya wahabi ada malhab wahabi yang versi malhab hambali ada juga di Indonesia tapi hambalinya versi wahabi ada wahabi yang anti malhab ada juga ada malhab syiah ada juga ada yang condong ke malhab Hanafi sebagian jamaah tablek ada juga di negeri kita ada yang syiah zaidiyah ada juga di malhab kita ini macam-macam nah ini di tengah perbedaan ya di tengah konflik perbedaan antar malhab ini dalam menyikapi perbedaan malhab ini macam-macam ada yang mengajak gimana kalau kita bersatu aja kan ahlus sunnah ini umat islam wahabi islam juga syiah islam kenapa gak bersatu bersatu seandainya persatuan itu bisa ya bagus tapi kan tidak mungkin bersatu mengapa tidak mungkin karena persatuan itu ya hanya basa-basi aja dan memang dalam sabda rasulullah s.a.w innahu mayya ishba'di fasa yarakhtila fangkathira sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perbedaan jadi rasulullah ini sudah menubuatkan sudah mengabarkan setelah aku wafat banyak perbedaan kalau banyak perbedaan maka bagaimana rasulullah Allah tidak memerintahkan kita bersatu tapi bagaimana fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah irrasyidin maka kamu wajib berpegangan dengan sunnahku dan sunnah khulafah irrasyidin berpegangan dengan ajaranku dan ajaran khulafah irrasyidin nah golongan yang berpegangan dengan ajaran rasulullah dan ajaran khulafah irrasyidin ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah nah para ulama para ulama ahlus sunnah membicarakan wahabi membicarakan syiah membicarakan islam nusantara itu tujuannya apa menjaga umat islam agar tetap berpegangan dengan sunnah rasul dan sunnah khulafah irrasyidin atau golongan ahlus sunnah wal jamaah jadi tujuannya itu karena kadang ada yang protes pada saya kia ini ceramahnya kok perpecahan padahal perpecahan sudah ada dan tidak bisa disatukan kita ini menguraikan menjelaskan mana yang seharusnya kita ikuti mereka gak mau kok diajak pada kita kita juga gak mau maka kita jelaskan agar orang-orang ahlus sunnah tetap teguh kokoh pendirian di dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah dan usaha persatuan ini hanya bisa kalau orang-orang di luar ahlus sunnah kembali ke dalam ahlus sunnah wal jamaah kalau gak mau kembali ke ahlus sunnah gak bisa gak terjadi persatuan persatuan itu gak terjadi nah ini yang pertama kemudian yang kedua bagaimana sebenarnya hukum bermadhab umat islam ini kan dari dulu bermadhab hukumnya bagaimana yang perlu yang pertama yang perlu kita tahu bahwa siapapun umat islam itu wajib mengikuti hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadith wajib itu itu yang pertama yang kedua tapi tidak semua orang kan mampu mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadith tidak semua orang punya kemampuan seperti itu maka dari sini yang ketiga di dalam mengikuti Al-Quran dan hadith umat islam itu tidak boleh memahami sendiri hasil pemahamannya sendiri tapi bagaimana harus mengikuti ijtihad para ulama dalam beragama kita itu wajib berguru wajib punya guru gak boleh otodidak dalam agama dan gurunya harus punya guru gurunya harus punya guru gurunya harus punya guru dengan sanat yang mutasil yang bersambung kepada ulama salaf ulama salaf dari para sohabat para sohabat bersambung kepada Rasulullah s.a.w. jadi dalam mengikuti Al-Quran dan hadith orang itu harus punya guru dipahami sendiri tidak boleh karena di dalam Al-Quran Allah s.w.t. berfirman fas'alu ahla zikri ingkuntum la ta'lamun bertanyalah kalian kepada ahli zikir ahli zikir ini maksudnya para ulama karena zikir ini maksudnya bukan orang ahli wiritan bukan ya ahli zikir zikir itu nama lain dari Al-Quran orang yang ahli dalam bidang Al-Quran artinya ahli zikir itu orang yang benar-benar mengerti terhadap kandungan Al-Quran ingkuntum la ta'lamun apabila kalian tidak tahu karena di belakang ada kalimat la ta'lamun kalau kalian tidak tahu oh berarti yang ditanya ini ahli zikir yang tahu terhadap Al-Quran nah ini artinya apa ketika kita tidak tahu persoalan hukum Allah tidak memerintahkan kita cari sendiri dalam Al-Quran mengapa tidak memerintahkan kita cari sendiri dalam Al-Quran agak ngerti cari gak jumpa gak ketemu kalau tidak tahu gak nanya tanya pada yang tahu nanti orang yang tahu ini yang memberi tahu ini namanya punya guru dalam agama kemudian di dalam hadith-hadith sabda baginda Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri maka bersiap-siaplah menempati tempat tinggalnya di neraka orang yang menafsirkan Al-Quran yang menjelaskan isinya Al-Quran dengan pendapatnya sendiri di ancam masuk neraka mengapa di ancam masuk neraka karena dia gak punya guru jadi dalam agama ini harus punya guru gak boleh dipahami sendiri bahkan di dalam hadith lain siapa yang berkata-kata siapa yang berbicara tentang isi Al-Quran dengan pendapatnya sendiri lalu pendapatnya benar maka dia benar-benar bersalah artinya berdosa mengapa karena dia gak punya guru artinya apa dalam beragama kita itu wajib punya guru itu dalam beragama nah hubungan murid dengan guru di dalam agama kita itu dijaga melalui sistem yang namanya bermalahab karenanya bermalahab itu bagi orang seperti kita hukumnya wajib yang tidak bermalahab itu orang-orang alim seperti Imam Syafi'i mengapa gak wajib karena beliau pendiri malhab kita ini ikut orang-orang yang tidak wajib bermalahab Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain itu bermalahab jadi wajib hukumnya bermalahab dan bermalahab ini sebenarnya enak mengapa bermalahab itu enak kita ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu bermalahab tapi bukan urusan agama ya kalau kita ini gak bermalahab bahaya contoh misalnya kita ini kalau sakit kepala pergi ke warung ke tuku ke apotek beli obat apa panadol apa bodrek kalau orang riau ini bodrek saudara tahu siapa yang bikin bodrek gak tahu kan pabriknya di mana gak tahu terbuat dari apa saja gak tahu oh ternyata diam-diam kita ikut mazhabnya bodrek kalau kita ini misalnya gak bermalahab sakit kepala disuruh beli bodrek ah gak mau saya mau belajar dulu bodrek ini terbuat dari apa lalu dia sekolah sekolah ya gak sembuh sakitnya atau tanya sama dokter sama ahli pengobatan pak bodrek ini terbuat dari apa oh bahannya dari ini 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 komposisinya dari ini dia cari ke pekan baru ternyata di pekan baru bahannya yang ada cuma satu lalu sisanya cari di medan di medan cuma satu lalu ke Jakarta baru lengkap kira-kira sakit kepalanya sembuh apa tambah parah itu tanpa parah raga sembuh saudara ini kalau tidak bermalahab ternyata bermalahab itu enak atau misalnya ya misalnya kita ke pekan baru mau makan ke geduri kalau di duri ini masakan kalau masakan melayu itu apa namanya tempoyak ya ya masakan lah masakan minang atau masakan beda-beda atau kalau di sini sate gulai macam-macam kalau orang tidak bermalahab kalau orang bermalahab misalnya ingin makan gulai tinggal cari rumah makan yang ada gulenya pesan satu porsi makan ya enak selesai kenyang atau cari menu masakan lain misalnya ayam bakar ayam bakar apa misalnya kan ada di rumah makan di bukan baru di duri tinggal pesan kalau kita tidak bermalahab misalnya ingin makanan apa wah enggak saya enggak beli si antimalhab lalu dia belajar ini makanan terbuat dari apa wah ini ayam akhirnya cari ayam sembelai sendiri padahal semua orang kan enggak mungkin enggak pandai sembelai ayam itu bahkan ada orang selama hidupnya enggak pernah sembelai ayam ada yang mulai lahir sampai sekarang enggak pernah nyembelai ayam ada yang enggak pernah sembelai kambing ada ada karena setiap sembelai kambing dia nyuruh orang ada yang begitu kalau dia enggak bermalahab sembelai ayam enggak tahu belajar dulu sembelai ayam setelah belajar sembelai ayam belajar bumbu-bumbunya cara memasak kira-kira orang belajaran begitu makanannya enak apa enggak enggak enak saudara belajaran tapi kalau bermalahab tinggal datang ke rumah makan pesan satu porsi kita makannya enak ini namanya bermalahab artinya apa kehidupan bermalahab kehidupan bermalahab itu memang enak dalam kehidupan sehari-hari dan kita menjalin menjalannya memang bermalahab di dalam beragama kita wajib bermalahab nggak bisa kalau tidak bermalahab orang itu kalau tidak bermalahab biasanya hatinya kasar hatinya keras saya tahun kemarin bulan Maret diundang ke Jawa Tengah kebetulan waktu itu yang berkumpul itu Ustadz-Ustadz Wahabi ada alumni Yaman alumni Saudi alumni mana-mana sekitar 50 orang mereka minta saya berbicara perbedaan akhidah ahlus sunnah dengan akhidah wahabi saya terangkan waktu itu perbedaan tentang sifat 20 dan tawhid 3 wahabi saya terangkan mulai habis jumat sampai maghrib cuma istirahat solat asar lalu dilanjutkan lagi sampai menjelang maghrib istirahat makan waktu itu saya tanya sama mereka tapi mereka sekarang sudah lembut-lembut sudah meninggalkan ajaran wahabi 50 Ustadz ini apa kata mereka betul kiai kami dulu ketika tidak bermadhab hati itu keras hati itu kasar hati itu keras buktinya keras semua orang selain kelompok saya dianggap calon penghuni neraka dan saya ini dan kawan-kawan satu-satunya calon penghuni surga waktu itu terus bagaimana dan kami menganggap amalan-amalan orang ahlus sudah itu tidak punya dalil tidak akhirnya kami belajar fikih madhab syafi'i terus setelah belajar fikih madhab syafi'i ternyata dalil-dalilnya lengkap dan ternyata setelah belajar madhab syafi'i kami menjadi lembut sudah tidak cingkrang lagi dia cerita ada ustad ya mentan ustad wahabi kemarin kemarin bulan 11 bulan 11 bulan 12 bulan 12 kemarin jumpa saya di Jawa Tengah awal-awal 12 cerita cerita pada saya saya dulu ketika masih wahabi tidak berbal habdu capek yaitu kenapa karena pakaian harus sesuai dengan sunnah sunnah versi wahabi gimana kami tiap hari pakaian 3 lapis paling dalam celana cingkrang lalu di luarnya sarung cingkrang pula di luarnya jubah jadi 3 lapis cingkrang olahraganya sepak bola bayangkan olahraga sepak bola pakaian 3 lapis kayak itu kira-kira panasnya bagaimana dan belajarnya di harap lagi harap itu sangat panas tidak bermalhab akhirnya bagaimana sekarang bermalhab jadi bermalhab itu yang memang keharusan bagi kita gak bisa orang tidak bermalhab orang itu kalau tidak bermalhab tidak bisa mendalam pengetahuannya dalam bidang ilmu fikih gak bisa kalau mau mendalam pertama harus menekuni satu malhab baru pindah ke malhab- malhab lain kalau gak menekuni satu malhab semuanya dibaca kacau ilmunya tidak sistematis apalagi anti malhab nah kelompok anti malhab ini golongan yang anti malhab ini biasanya membawa slogan kembali pada Quran dan hadith dan ini pelecehan saudara ajakan kembali pada Quran dan hadith mengapa ini menganggap orang-orang di luar dia gak ikut Al-Quran dan hadith anggapannya akan begitu ajak kembali sebenarnya dia yang gak ikut Al-Quran dan hadith buktinya dia ngajak kembali berarti kan gak ada kalau kita ini memang orang yang bermalhab ini memang ada di dalam ruangan Al-Quran dan hadith karenanya gak ngajak kembali ngapain ngajak kembali kita ikut ini mah dia yang gak ikut itu ngajak kembali dan orang ini kalau ngajak kembali kalau yang ngajak itu tahu jalannya bisa sampai misalnya ngajak kita pergi ke Pekan tahu jalannya bisa sampai tapi kalau yang ngajak gak tahu jalannya kira-kira dibawa kemana itu ngajaknya ke Pekan baru bisa-bisa dibawa ke Dumai atau dibawa ke Korohil ya atau dibawa ke Bukit Tinggi mengapa? karena dia gak tahu jalan dan ini sering kawan-kawan yang anti malhab ini cara berbicaranya pakai Al-Quran tetapi Al-Quran disalahgunakan Al-Quran itu dibikin untuk memperkuat ajarannya dan ini termasuk tata cara merobohkan ajaran Islam Sayyidina Umar bin Al-Khattab RA berkata Sayyidina Umar berjumpa dengan seorang ulama Ziyad bin Huder muridnya Sayyidina Umar bertanya ya Ziyad hal tadri may yahdimul Islam Ziyad kamu tahu siapa yang akan merobohkan Islam kata Ziyad la adri ya amirul muminin saya gak tahu hai amirul muminin lalu kata Sayyidina Umar yahdimul Islam ma salathun Islam itu akan dirobohkan oleh tiga orang siapa yang pertama zallatul alim orang alim yang terpeleset ada orang alim terpeleset Islam menjadi roboh mengapa karena kata ulama salah zallatul alim zallatul alam terpelesetnya orang alim akan mengakibatkan dunia terpeleset karena orang-orang yang menjadi pengikut pengagum penggemarnya akan ikut terpeleset juga kalau orang alim yang terpeleset karenanya walaupun ada orang dipandang alim kadang sudah mendapat gelar buya dipanggil buya sama orang ucapannya gak sama dengan ulama-ulama dulu jangan diikuti mengapa khawatir dia lagi terpeleset karena alim itu kan supir kan supir kamu kalau ikut mobil mobilnya ngantuk lalu waktu nyupir itu goyang-goyang ke kanan dan ke kiri kira-kira lah ini supirnya ahli kira-kira memilih ikut apa turun aja kalau begitu saudara pilih ikut apa turun turun eh berhenti pak supir loh saya ini ahli iya tapi ngantuk takut terpeleset mobilnya saya turun aja pilih selamat itu namanya terpelesetnya orang alim yang kedua yang merobohkan islam kata Sayyidina Umar wajidalul munafiq bil quran orang munafiq bersilat lidah pakai dalil alquran dalilnya alquran tapi untuk merobohkan ajaran islam dalilnya alquran tapi untuk membenarkan ajaran dia yang tidak benar ini orang munafiq ini contohnya apa yang tidak bermalahap saya tahun 2009 diundang ke Denpasar dialog dengan orang wahabi wahabinya ini anti tahlil dan wahabi kan biasanya anti tahlil kan gak mau nah pas di forum apa kata dia ditanya tahlil menurut bapak gimana tahlil hukumnya haram orang tahlilan baca zikir diharamkan kenapa orang tahlil kita ini kalau ada keluarga meninggal kan ada tahlil kan kenapa haram apa kata dia tahlil itu kan maunya banyak-banyakan zikir kan biar zikirnya banyak itu gak baik mengapa gak baik karena di dalam Al-Quran ini Al-Quran yang mengharamkan tahlil katanya mana di Al-Quran yang mengharamkan tahlil kata dia itu dalam surah tabarab Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa diantara kamu yang paling bagus amalnya lah dalam ayat ini yang menjadi spirit pada kita itu bagus-bagusan amal amal itu yang bagus bukan banyak-banyakan amal nah orang tahlil kan maunya banyak-banyakan zikir itu gak bagus itu katanya saya bilang sama dia loh bapak ini apa gak salah fikir karena di dalam ayat ini kan spiritnya spiritnya agar kita bagus-bagusan amal bagus itu kan lawan katanya jelek melakukan amal yang bagus berarti meninggalkan perbuatan yang jelek loh kok bisa bapak ini bagus dilawankan dengan banyak ini namanya bagus dianggap lawannya banyak sejak kapan bagus itu kebalikannya banyak karena menurut semua orang bagus itu kebalikannya jelek kalau banyak kebalikannya sedikit kalau berzikir kepada Allah justru semakin banyak semakin bagus ini bapak malah zikir kalau banyak malah tidak bagus dari mana ini di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhal ladhina ya ayyuhal ladhina ya ayyuhal ladhina amanud kurudlah zikram kathira hai orang-orang yang beriman berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya loh berzikir ini oleh Al-Quran diperintahkan sebanyak-banyaknya berarti zikir semakin banyak semakin bagus terus bapak bilang banyak-banyak zikir gak bagus katanya dari mana itu nah ini ini artinya apa orang gak bermalhap seperti itu saudara mereka memang dalilnya pakai Al-Quran tapi berhubung gak bermalhap dalilnya hasil olahan sendiri gak sesuai dengan apa yang didalilkan karena kita ini ya kita ini kita di dalam beragama bermalhap kalau bermalhap karena ulama-ulama mazhab ini alim-alim ilmunya tidak diragukan lagi kita ini kalau bermalhap berarti kita ini mengikuti golongan yang insyaallah disana banyak ulama-ulamanya yang alim-alim dan soleh-soleh ilmunya gak nanggung kalau tidak bermalhap ya seperti barusan ini antara dalil dengan apa yang didalilkan sangat tidak nyambung dan berzikir itu berzikir itu berzikir itu semakin banyak justru semakin bagus kalau zikirnya berkurang itu gak bagus makanya di dalam hadith sabda baginda rasulullah s.a.w. tidaklah penduduk surga itu menyesal setelah masuk surga kecuali karena satu masa yang dia lalui di dunia tanpa diisi zikir kepada Allah kita ini dalam 24 jam zikirnya berapa jam selain tidur lah kalau tidur ya maklum selama kita bangun ada berapa waktu yang kita tidak ingat pada Allah itu nanti disesali tidak dibacakan zikir artinya apa zikir itu memang dianjurkan selama-lamanya memang selama-lamanya semakin banyak itu berzikir kalau kerja tidak dianjurkan selama-lamanya kerja terus mulai pagi sampai malam sampai mau tidur kerja bangun langsung urusan kerja tidak dianjurkan kalau begitu kita ini hidup bukan untuk kerja tetapi kita ini hidup diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah nah beribadah yang baik yang betul ya bermazhab itu kalau kita ini bermazhab ya bermazhab insyaallah terjamin terjaga dan di dalam ahlus sunna wal jamaah mazhab yang bertahan sampai sekarang ada empat ada mazhab Hanafi mazhab Maliki mazhab Syafi'i mazhab Hanbali mengikuti salah satu mazhab ini dan mazhab yang diikuti oleh bangsa kita ini adalah mazhab Syafi'i kalau ada orang menyebarkan mazhab lain di negeri kita itu gak boleh hukumnya karena akan menimbulkan perpecahan ulama-ulama dulu tidak mengizinkan di satu daerah yang sudah kokoh satu mazhab ahlus sunnah lalu diserbu dengan mazhab lain mengapa karena itu akan menimbulkan fitnah umat Islam terpecah belah kalau umat Islam terpecah belah maka energi umat Islam habis masalah perpecahan itu akhirnya umat Islam mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya kita ini umat Islam di Indonesia mayoritas tetapi terasa seperti minoritas mengapa? karena kita pertama ya dipecah belah oleh mazhab-mazhab di luar ahlus sunnah wal jamaah itu kita tidak satu mazhab jawa kita satu mazhab seperti masa-masa kesultanan dulu masa-masa kesultanan gak ada mazhab-mazhab lain insyaallah kita ini semakin kuat dan saya katakan memang gak boleh menyebarkan mazhab lain di tengah-tengah satu mazhab ahlus sunnah yang sudah kokoh dulu pada masa guru-gurunya imam al-ghazali di Baghdad ada seorang ulama bermazhab hambali namanya al-imam abu ya'la al-farra' al-hambali orangnya alim suatu ketika imam abu ya'la yang bermazhab hambali ini didatangi oleh seorang anak muda ditanya oleh beliau kamu perlu apa kesini? saya mau belajar sama tuan guru menjadi pengikut tuan guru ditanya oleh beliau kamu asalnya dari mana? kami dari Persia tuan guru dari negeri Asfarayin orang-orang di daerah kamu mazhabnya apa? di daerah kami mazhabnya syafi'i tuan guru loh kalau orang-orang disana syafi'i kamu kok mau ikut saya saya ini hambali saya ini kagum dengan tuan guru katanya saya suka sama tuan guru tapi gak baik buat kamu kalau kamu pindah mazhab gak baik kenapa? kalau kamu pindah mazhab hambali lalu pulang kampung tetangganya syafi'i semua ilmu kamu akan cepat hilang kamu gak punya teman untuk mempelajari ilmu kamu yang kedua kalau kamu pindah mazhab lalu pulang kampung di kampungnya kamu beda mazhab dengan orang sekampung kamu dimusuhi sama orang itu terjadi perpecahan dan itu gak boleh lah menimbulkan perpecahan diantara umat islam itu gak boleh guru saya ini terlanjur kagum sama tuan guru gak apa-apa kamu kagum gak apa-apa kamu habis ini saya antarkan kepada ulama yang satu malhab dengan kamu kamu kalau jumpa dengan beliau pasti lebih kagum pada dia daripada saya karena semua orang disini bilang beliau lebih alim dari saya akhirnya anak muda ini oleh al-imam abu ya'la diantarkan ke tempatnya al-imam abu ishaq as-shirazi pengarang kitab al-muhazzar dan imam abu ishaq as-shirazi ini memang orangnya terkenal zuhud terkenal warak terkenal zuhud terkenal paling alim kalau berdebat dengan orang gak pernah kalah itu akhirnya diantarkan nah ini artinya apa ulama-ulama kita dulu yang di luar mashab syafi'i itu melarang menyebarkan mashab lain di lingkungan mashab syafi'i mengapa? agar tidak terjadi perpecahan di internal umat islam dulu di Surabaya di Surabaya ya beberapa banyak ya banyak ulama kita di Indonesia ini belajarnya di Mekah dan ulama yang belajar di Mekah ini ada yang belajar kepada ulama mashab syafi'i kalau dulu ada Syekh Yasin Padang Syekh Yasin Al-Fadani kemudian ada Syekh Abdul Khadir Al-Mandaili Al-Mandili di Mekah kemudian ada Syekh Ismail Al-Yamani itu Syafi'i lalu ada juga ulama Maliki tapi muridnya Syafi'i semua siapa? Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau ini mashabnya Maliki tapi pelajarannya saudara sekarang kan puteranya Syed Ahmad karena murid-muridnya memang orang Indonesia semua Indonesia ada sebagian Malaysia maka bagaimana yang diajarkan VK Syafi'i bukan Maliki dan beliau sholatnya Syafi'i cuma mashabnya Maliki ini aneh suatu ketika ada muridnya di Jawa Timur namanya Gihya minta izin kepada gurunya Syed Muhammad Al-Maliki gimana guru Buya saya ini mau pindah mashab mashab apa agar seperti Buya ikut mashab Maliki dilarang jangan jangan nanti kamu menimbulkan fitnah terjadi perpecahan beda mashab nah ini artinya apa para ulama yang soleh para ulama-ulama ahlus sunnah yang soleh sejak dulu memang melarang kita ini kalau tinggal di satu daerah sudah ikut satu mashab lalu pindah mashab itu gak boleh jangankan mashab ya meninggalkan tradisi aja oleh para ulama gak boleh Imam Syafi'i berkata tarpula adah zambun mustahdath meninggalkan tradisi masyarakat itu akan dianggap sebagai dosa yang dibikin-bikin disalahkan artinya gak dianjurkan oleh beliau atau di dalam kitab lain ulama berkata la yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi tidak haram artinya apa tradisi aja oleh para ulama kita diwanti-wanti diantisipasi jangan tinggalkan mengapa karena berbeda dengan tradisi masyarakat kata pepatah Arab tarkula adah adawah meninggalkan tradisi akan menimbulkan permesuhan dan permesuhan tidak boleh umat Islam itu harus rupu itu meninggalkan tradisi apalagi menyebarkan masyarakat lain yang menimbulkan perpecahan diternal umat Islam itu tambah tidak boleh karena dari sini menjadi penting jadi penting kita ini kalau punya anak masukkan ke lembaga-lembaga pondok pesantren yang satu masyarakat dengan kita yaitu mengajarkan masyarakat imam syafi'i kalau di rahili itu ada pondok apa namanya Bidayatul Hidayah pondok Bidayatul Hidayah yang dipimpin oleh siapa itu besar pondoknya kalau di duri ini Bu Yahya sudah mulai buka kah dimana tepatnya itu dekat sini ya kemudian saya saya sendiri di pekan baru itu merintis pondok Al-Hujjah sudah setahun dan bisa kalau anak-anaknya belajar di sana kita ajarkan kitab kuning karena orang belajar kitab bahasa Arab dan bermathab itu hatinya lembut hatinya bisa menjadi lembut orang-orang wahabi yang belajar fiqh masyarakat syafi'i itu berubah padahal belajar saja menjadi lembut mengapa karena ini ilmunya orang-orang soleh ilmunya orang-orang soleh melembutkan kalau ajaran wahabi itu bukan ilmunya orang-orang soleh ilmunya orang-orang yang keras hatinya karena karenanya belajar ajaran wahabi hati menjadi keras warisan dari gurunya orang-orang yang berhati keras saya rasa ini yang perlu kita bicarakan pagi ini mengenai masalah hukum bermathab mungkin saudara-saudara ada yang mau disampaikan atau ditanyakan persilahkan persilahkan terima kasih terima kasih